Ya selamat siang Disini saya akan menjelaskannya Untuk PLTS Pembangkit listrik tenaga surya Yang saya pakai di rumah ini Jadi Saya pakai Ada 5 lembar Yang bawah ini 150 WP Kali 3 berarti 450 WP Dan tambah 200 WP Kali 2 400 Berarti 850 WP Dia punya Power solar panelnya Dan ini cukup panas Pas di jam 1 Cuacanya sangat panas Nah ini sekitar cuaca di tempat saya ya Sekali Oke Kalau gitu Saya akan Lanjutkan dengan melihat Panel dan MPPT Menghasilkan berapa Watt Sekarang kita turun ya Sekarang kita turun ya Banyak panel dan MPPT nya Sekarang dia pemakaian Dari panas Panel surya Menghasilkan 500-600 Watt ya Dan voltase nya antara 25 sampai 27 Nah ini kabelnya ya Jadi Jadi Saya memakai sistem 20 Memakai sistem 12V Untuk inverter Jadi ini saya tambah Untuk display ya Display nya 16,7 Ini arus dari Voltase dari Solar panel Dan ini Voltase Dari Aki Ke MPPT MPPT ke Aki 13,7 Nah sekarang terbaca 500-600 Watt ya Nah untuk Energinya yang dari Solar panel Terbaca ini ya Sama 19V 18 Dan sampai 500-600 Watt 30A 25-30A Dan ini Baterai Baterai Kapasitasnya Saya memakai Cut off Di atasnya 14,5 Dan di bawahnya 12,1 Ya Jadi Udah Mau Pullin ya Nah ini Aki Aki 13,5 Nah ini Inverternya ya Saya buat Dari Akrilik Yaitu Akrilik Lembaran Dan saya Bentuk Dengan Box kotak Jadi Seperti ini Inverternya Terbaca 13,5 Voltasenya 222 Ya Di sini Ada Baterai Kontrolnya Juga ya Jadi Untuk Inverter Hidup Otomatis Di 14,5 Ya Saya set Dan Inverter Low Voltasenya Saya set 12,1 Jadi Kalau 12,1 Dari Baterai Dia akan Mati Otomatis Ke Bebannya Juga Jadi Untuk Menjaga Supaya Baterai Atau Akinya Tidak Cepat Rusak Ya Agar Terjaga Baterainya Awet Nah Di sini Saya pakai Super Kapasitor Ya Jadi Super Kapasitor Saya Paralel Di Inverter Terbaca 13,8 Juga Nah Fungsi Super Kapasitor Ini Untuk Menjalankan Dinamo Dinamo Atau Pompa Pas Angin Yang Watt Tempatnya Tinggi Jadi Untuk Super Kapasitor Ini Untuk Menyimpan Arus Jadi Kalau Memakai Pompa Air Dia Tidak Drop Tegangan Voltasenya Stabil Di 13 Oke Sekarang Kita Coba Untuk Menyalakan Pompa Kebenaran Saya Pakai Pompa Boster Otomatis Nah Ini Baterenya Baterenya 100 Amper Kali 6 Berarti 600 Amper Satu Baterai 100 Amper Ini Sistem 12 Volt Jadi Saya Paralel Semua 13 12 Kapasitas Oke Kita Coba Untuk Menyalakan Pompa Pompa Otomatis Jadi Kalau Keran Dihidupkan Dia Nyala Ini Pompanya Demi Itu Sekitar Wattnya Sekitar 200 Sampai 250 Lah Ayo Kita Cek Untuk Wattnya Nah Ini Pemakaiannya Jadi Hampir 400 Watt 400 Watt Pemakaian Pompa Nah Ini Sekarang Pompanya Mati Beban Yang Sekarang Lampu Dan Pompa Akurium Pompa Kolam Hanya 166 Watt 150 Sampai 166 Watt Oke Sekarang Dua Pompa Saya Akan Hidupkan Pompa Otomatis Dengan Semi Jet Lampu Ini Pompa Semi Jet Nah Ini Pompa Semi Jet Seperti Ini 250 Watt Pempa Itulah Spek Ayo kita lihat sekarang untuk kuatnya berapa dan ini pompa otomatisnya ya pompa otomatis kita pakai seperti ini ya slow slow switch namanya jadi keran dibuka di otomatis Oh iya pemakaiannya jadi 800 Watt ya kalau pompa dua hidup Hai 813 817 800 Watt Hai ini dua pompa hidup hai 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 nah ini satu pompa yang semi-jet saja Hai sekitar 530-40 Watt Hai nah demikian untuk pemakaian daya ya Hai dua pompa terbaca watnya 800 satu pompa 500 Hai dan yang lainnya sisanya lampu dengan pompa-pompa kecil buat kolam akurium hai 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 ini ya sistem panel kita ya kalau kita lihat dalamnya Hai seperti ini Hai jadi ada NCB nya ada 1234 dan tambah protektor untuk kelebihan beban atau kurang beban dia akan kelebihan protektor atau kelebihan ampel Hai nah ini sistemnya di dalam box Hai ada sonofnya juga buat monitor dari HP ya Hai jadi saya menggunakan lampunya seperti ini ya ini yang satunya yang hidup lampu PLN yang ini ini lampu untuk solar panel ya saya memakai remote seperti ini jadi kalau kita nyalain PLTS tinggal pencet aja lah ini nih lampu PLTS hidup ya yang ini lampu-lampu PLN lampu PLN disini kita matikan hai 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 nah lampu PLN mati ini remote untuk matikan ya Hai lampu PLTS kita matikan sekarang ya seperti itu dan di depan juga ada ya Hai nah di depan ini kita pakai Hai lampu saklar remote juga untuk khusus PLTS hai 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 ya ini lampunya kalau kita nyalakan matikan lewat remote khusus PLTS nya Hai dan beban kita pakai juga buat akurium ya Hai lampu akurium ini Hai jadi hai 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 kita pakai pakai akurium lampu sekitar 20wat pompa air Hai pompa air akurium sekitar 16wat Hai sama ada res kukar juga ini hai 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 ini untuk akuriumnya Hai dan juga ada untuk kolam di depannya kita lihat kolam di depannya ya ini dia kolamnya di karangan rumah jadi kolam ini memakai solar panel panel sekitar 16wat untuk kompa kompanya kompanya ada di sini nih di pojok tuh hanya 16wat kompanya Hai nah jadi solar panelnya banyak menghubungkan beban juga seperti kompak-kompak dan lampu hai hai oke kiranya sekian Hai kawan-kawan Hai untuk PLTS Hai proses kerjanya juga dan untuk pemakaian beban di tempat saya semoga bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe atau juga di share ke teman-teman yang lain untuk mengetahui mengetahui berbagi wawasan atau berbagi ilmu yang lainnya Oke terima kasih salam PLTS hari PLTS hai 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 Terima kasih.